Ini dia 7 Game Ubisoft Terbaik Yang Masih Layak Dimainkan Hingga Saat Ini Yang Pertama Ada Brothers in Arm Road to Hill 30 Jadi Game Ini Merupakan Salah Satu Masterpiece Dari Ubisoft Yang Menghadirkan Pengalaman Perang Dunia Kedua Yang Mendalap Game Ini Rilis Di PC, PS3, PSP, dan Xbox 360 Dirilis Pada Tahun 2006, Game Ini Mampu Mencuri Hati Para Pemain Dengan Gameplay Yang Unik Dengan Grafis Yang Memukau Untuk Zamannya Brothers in Arms Ini Membawa Pemain Untuk Merasakan Ketegangan Dalam Medan Perang Eropa Nomor 2 Tom Clancy Rainbow Six Vegas Adalah Sebuah Persembahan Luar Biasa Dari Ubisoft Dalam Dunia Permainan Tembak-Tembakan Game Ini Rilis Di PC, PS2, PS3, PSP, dan Xbox Juga Dirilis Pada Tahun 2006 Game Ini Memberikan Pendekatan Yang Berbeda Dengan Penempatan Pemain Dalam Pengalaman Permainan Yang Intense Dan Realitis Di Kota Judy Iconics Las Vegas Grafis Yang Memukau Dengan Detail Lingkungan Yang Mengesankan Mampu Menciptakan Atmosfer Yang Cukup Seru Sementara Gameplay Yang Canggih Akan Membuat Pemain Untuk Merencanakan Setiap Langkah Dengan Hati-Hati Nomor 3 Prince of Persia The Sands of Time Adalah Game Aksi Petulangan Yang Dikembangkan Oleh Ubisoft Montreal Game Ini Dirilis Di Game Boy Advance, Playstation 2, GameCube, Xbox, dan Windows Pada November 2023 Gameplay Prince of Persia The Sands of Time Menggabungkan Elemen Aksi, Petulangan, dan Teka-Teki Pemain Dapat Mengendalikan Pangeran Untuk Melompat, Berlari, dan Bertarung Melawan Musuh-Musuhnya Nomor 4 Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 2 Adalah Game Aksi Petulangan Yang Dikembangkan Oleh Ubisoft Montreal Dan Diterbitkan Oleh Ubisoft Game Ini Dirilis Untuk PS3, PS4, Xbox 360, Microsoft, Windows Pada Tahun 2009 Gameplay Assassin's Creed 2 Menggabungkan Elemen Aksi dan Petualangan Pemain Dapat Mengendalikan NGO Untuk Melompat, Berlari, dan Bertarung Melawan Musuh-Musuhnya NGO Juga Dapat Menggunakan Berbagai Macam Senjata Dan Peralatan Termasuk Pedang Dan Pisau Belati Assassin's Creed 2 Menerima Banyak Pujian Atas Gameplay-Nya Yang Inovatif Grafisnya Yang Indah, Dan Ceritanya Yang Menarik Bisa Dibilang Assassin's Creed 2 Adalah Game Ubisoft Terbaik Hingga Kini Nomor 5 Watch Dogs Watch Dogs Adalah Seri Video Game Aksi Petulangan Yang Dikembangkan Oleh Ubisoft Montreal Dan Diterbitkan Juga Oleh Ubisoft Seri Ini Berlatar Di Dunia Modern Dan Berfokus Pada Aspek Hacking Dan Teknologi Game Pernama Dalam Seri Ini Watch Dogs Dirilis Pada Tahun 2014 Untuk Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, dan Microsoft Windows Game Ini Berlatar Di Chicago Seorang Hacker Yang Membalas Denam Atas Kematian Putrinya Nomor 6 Far Cry 3 Far Cry 3 Adalah Game Tembak-Tembakan First Person Shooter Yang Dikembangkan Oleh Ubisoft Montreal Yang Diterbitkan Oleh Ubisoft Game Ini Dirilis Untuk PlayStation 3, Xbox 360, dan Microsoft Windows Pada Tahun 2012 Game Ini Berlatar Di Sebuah Pulau Tropis Fiktif Yang Bernama Rock Island Dan Mengikuti Kisah Jason Brody Seorang Pemuda Yang Diculik Oleh Sekelompok Bajak Laut Jason Harus Berjuang Untuk Bertahan Hidup Di Pulau Itu Dan Menyelamatkan Teman-Temannya Gameplay Far Cry 3 Ini Menggabungkan Elemen Aksi, Petualangan, dan Penyelinapan Pemain Dapat Mengendalikan Jason Untuk Melompat, Berlari, dan Bertarung Melawan Musuh-Musuhnya Jason Juga Dapat Menggunakan Berbagai Macam Senjata Dan Peralatan Termasuk Senapang Pistol Dan Pisau Nomor 7 Yaitu Assassin's Creed Syndicate Yang Dimana Saat Ini Gamenya Itu Lagi Gratis Bagi Sobat Yang Belum Dapat Game Ini Secara Original Gratis Di Ubisoft Itu Bisa Lihat Video Sebelum Ini Persis Oke, Untuk Game Assassin's Syndicate Ini Adalah Game Aksi Petualangan Yang Dikembangkan Oleh Ubisoft Quebex Dan Diterbitkan Oleh Ubisoft Game Ini Dirilis Untuk PlayStation 4, Xbox One Pada Tanggal 23 Oktober 2015 Untuk Microsoft Windows Baru Ada Pada Tanggal 19 November 2015 Game Ini Berlatar Di London, Inggris Pada Tahun 1868 Dan Mengikuti Kisah Jacob Dan Evie Frey Dua Saudara Kandung Yang Bergabung Dengan Orso Assassin Untuk Melawan Templar Yang Berencana Untuk Mengambil Alih Kota Gameplay Assassin's Creed Syndicate Menggabungkan Elemen Aksi, Petualangan, dan Penyelinapan Pemain Dapat Mengendalikan Jacob Atau Evie Untuk Melompat, Berlari, dan Bertarung Melawan Musuh-Musuhnya Jacob Dan Evie Juga Dapat Menggunakan Berbagai Macam Senjata Peralatan Termasuk Pedang, Pisau Belati, dan Bomb Bagi Sobat Yang Mungkin Saat Ini Sedang Mencari Game-Game Yang Bisa Dimainkan Di PC Lawas Hingga PC Modern Saat Ini Bisa Bermain Semua Game Ini Karena Memang Untuk Spesifikasinya Bisa Dibilang Ringan Jadi Bagi Sobat Yang Punya Laptop Kentang, PC Kentang Gas Langsung Mainin Aja Assassin's Creed Syndicate Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Bantu Kami Dengan Cara Like, Subscribe, Dan Comment Sampai Jumpa Kembali Wassalamualaikum Wr Wb